Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, video nasib dan hoki akan membahas mengenai beberapa ciri orang yang dihormati makhluk gaib karena kesaktian yang dimilikinya, dan bagaimana orang tersebut bisa mendapatkannya. Tau kapan jenengan bahwa di Nusantara ini ada banyak orang yang memiliki kesaktian yang sangat dahsyat, mereka mungkin terlihat seperti orang yang biasa saja, bahkan selalu berusaha untuk menyembunyikan kesaktian yang dimilikinya. Kesaktian tersebut timbul karena di dalam tubuhnya mengalir darah leluhur sakti di mana memiliki energi langit dan bumi yang begitu besar, dan kedua energi itu akan masuk ke semua titik-titik cakra yang pada akhirnya akan menimbulkan kekuatan kundalini yang sangat kuat melebihi orang pada umumnya. Akibat dari daya kundalini yang begitu besar itulah mereka bisa memperoleh berbagai macam jenis kesaktian, bahkan terkadang, kesaktiannya tersebut akan membuat mereka dihormati dan disegani oleh para makhluk gaib. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang dihormati makhluk gaib karena kesaktiannya, di mana pada urutan yang pertama, adalah memiliki masa kecil yang penuh dengan penderitaan. Orang yang pada masa kecilnya memiliki kehidupan yang pahit, misalkan sering mendapat perlakuan tidak adil, terabaikan oleh orang tua dan lingkungan, hidup yang pas-pasan, dan berbagai siksaan batin lainnya, mereka cenderung akan lebih cepat matang dalam pemikiran dan juga spiritualnya. Kondisi mereka yang masih kecil menjadikan mereka sebagai orang yang ikhlas dalam menerima berbagai cobaan tersebut, bahkan di sela-sela hidupnya yang pahit. Mereka masih bisa menunjukkan keceriaannya sebagai anak-anak yang berhati polos. Terkadang hal ini membuat alam semesta menjadi ibah bahkan tidak segan mengutus entitas gaib tertentu untuk menjadi pengasuh dari anak-anak tersebut, sebagai contoh adalah Ratu Pantai Selatan yang sering menjadikan manusia sebagai anak angkatnya. Ciri orang yang dihormati makhluk halus karena kesaktiannya urutan yang kedua, adalah memiliki sifat pendiam. Seseorang yang hanya memiliki sedikit pengetahuan, maka biasanya akan menjadi orang yang banyak bicara. Namun ketika pengetahuannya sudah mumpuni, mereka justru akan lebih banyak diam dan mendengarkan. Sama halnya dengan orang yang berilmu, semakin tinggi atau sakti ilmu yang dimilikinya, justru akan membuat orang tersebut semakin rendah hati. Hal tersebut karena dirinya sadar, bahwa di atas langit masih ada langit. Selain pendiam, orang tersebut biasanya juga tidak akan nyaman ketika berada di suatu tempat yang terdapat banyak orang. Bukan karena sombong, namun karena dirinya merasa pusing dan sesak akibat dari begitu banyaknya campuran energi, mereka justru akan lebih senang ketika berada di alam terbuka. Ciri orang yang dihormati makhluk gaib karena kesaktiannya urutan yang ketiga, adalah dirinya memancarkan aura yang sangat positif. Jika panjenengan adalah orang yang memiliki aura positif, maka akan dapat dilihat dari hawa keberadaannya, yaitu panjenengan akan bisa membuat orang di sekitar menjadi merasa aman dan nyaman. Selain itu, sorot mata yang tajam namun teduh, mengesankan panjenengan sebagai orang yang memiliki kewibawaan dan wolas asih yang tinggi, hal tersebut akan membuat orang lain menjadi segan, tunduk, dan hormat dengan sendirinya. Ciri orang yang dihormati makhluk halus karena kesaktiannya urutan yang keempat, adalah memiliki sifat senang meringankan beban penderitaan orang lain. Orang yang dihormati dan disegani makhluk gaib, biasanya memiliki pemahaman agama yang baik, dan ajaran agamanya tersebut juga diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan perilaku senang membantu orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan juga golongan. Bahkan beberapa orang di antaranya, memiliki prinsip lebih mementingkan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaannya sendiri, mereka lebih senang melihat orang yang dikasihinya bahagia meskipun dirinya sendiri sedang berkesusahan. Ciri orang yang dihormati makhluk gaib karena kesaktiannya urutan kelima, adalah memiliki perkataan yang mudah terwujud menjadi kenyataan. Perkataannya akan mudah sampai kepada alam semesta ketika dirinya sedang dalam posisi terzalimi dan berada di puncak emosinya. Dalam kondisi tersebut, selain didengar oleh manusia, ucapannya juga akan didengar oleh entitas gaib pendampingnya, sehingga dengan melalui berbagai cara, kata-katanya akan mudah menjadi kenyataan. Selain itu, jika titik-titik cakra utama pada tubuh panjenengan memiliki energi langit dan bumi yang begitu besar, energi panjenengan otomatis akan bergetar pada vibrasi yang tinggi. Hal tersebut, juga bisa menjadi penyebab kata-kata yang panjenengan ucapkan akan mudah menjadi kenyataan. Ciri orang yang dihormati makhluk gaib karena kesaktiannya urutan yang ke-6, adalah mudah dalam menguasai ilmu spiritual dan supranatural. Hal tersebut bisa terjadi karena di dalam darahnya sudah mengalir bakat dari para leluhur yang pada waktu masih hidup memang adalah seseorang yang memiliki kesaktian. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah cakra-cakra tubuh dan kundalininya yang memiliki energi sangat besar. Hal ini memungkinkannya untuk bisa menguasai ilmu tanpa bimbingan. Terlebih lagi, bisa menciptakan suatu keilmuan tersendiri. Ciri orang yang dihormati makhluk gaib karena kesaktiannya urutan ke-7, adalah mereka mudah terkoneksi dengan alam leluhur. Dengan kesaktian yang dimiliki, orang tersebut akan mudah berkomunikasi dengan para leluhurnya. Entah itu untuk meminta bantuan, petunjuk, ataupun hal yang penting lainnya. Hal itu, biasanya dilakukan dengan beberapa cara, yaitu bisa melalui meditasi, semedi, rogo sukmo, dan lain sebagainya. Ciri orang yang dihormati makhluk gaib karena kesaktiannya urutan ke-8, adalah memiliki banyak kemampuan supranatural. Kemampuan-kemampuan supranatural tersebut antara lain bisa menyembuhkan penyakit medis dan non-medis. Memiliki penglihatan masa lalu dan masa depan, bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib termasuk juga memindah atau meleburnya, menetralisir serangan gaib, melacak barang atau orang hilang, menerawang jarak jauh, dan bahkan juga bisa menembus portal dimensi manapun. Mereka juga akan bisa melihat dan membedakan mana orang yang benar-benar memiliki keilmuan sejati dan mana yang hanya berpura-pura saja. Bahkan jika Panjenengan saat ini sedang belajar ilmu, maka akan bisa dilihat siapa yang menjadi guru Panjenengan. Meskipun semua kelebihan-kelebihan tersebut terkesan tidak masuk akal dan seperti sebuah cerita di dalam film, namun percayalah bahwa orang yang demikian memang benar-benar ada di sekitar kita, banyak di antara mereka yang sementara ini hanya diam dan menunggu saat yang tepat untuk mengungkap jati dirinya. Ciri orang yang dihormati makhluk gaib karena kesaktiannya urutan ke-9 adalah mampu mengakses perpustakaan langit. Salah satu kesaktian yang membuat makhluk halus menjadi hormat kepada manusia adalah kemampuan untuk mengakses perpustakaan langit, artinya orang tersebut memiliki akses terhadap pengetahuan yang tidak terbatas. Kemampuan ini bisa dikatakan mirip dengan ilmu laduni, yaitu ilmu yang secara langsung diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta Alam kepada umat pilihannya, di mana melalui ilmu ini, seseorang akan tahu mengenai banyak hal tanpa harus belajar terlebih dahulu. Kemudian ciri orang yang dihormati makhluk gaib karena kesaktiannya urutan yang ke-10 juga yang terakhir, adalah tentu saja disegani oleh para makhluk di alam gaib. Orang yang demikian sangat ditakuti oleh entitas gaib yang negatif, bahkan entitas negatif itu akan menyingkir ketika berhadapan dengan orang tersebut. Itulah sebabnya orang yang dihormati makhluk gaib sangat sulit untuk diserang secara metafisika. Itulah tadi ulasan kita kali ini mengenai 10 ciri-ciri orang yang dihormati makhluk gaib karena kesaktian yang dimilikinya. Semoga, dapat bermanfaat dan menjadi wawasan baru bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa sehat. Selamat dan banyak rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!